Selamat datang di channel Watitga. Sekarang kita akan mereview rumah kailut tipe 8 di BSD Tangerang. Enak-enak kan kayak apa? Yuk kita lihat. Kita bahas dulu eksterior dari rumah Kvelus. Rumah ini mempunyai 2 karpot yang bisa masuk 2 mobil, kemudian 2 pintu masuk. Satu lewat pintu servis, satu lagi lewat pintu utamanya yang langsung menuju ke lantai 2, yang begitu masuk langsung kelihatan living room-nya. Nah, begitu pintu masuk nih, kita hadap kanan, di sebelah kanan kita ini langsung ada split level yang menjadi teras untuk nongrong-nongrong sore, juga bisa menjadi kanopi mobil di karpotnya. Nah, kalau misalnya split level ini itu sudah disertai dengan reling besi, juga keramik motif kayu. Nah, uniknya lagi rumah ini punya etik loh di atas. Penasaran nggak? Tonton terus ya! Intro Sekarang kita menuju ke area living room. Area living room ini cukup besar. Bisa kalian taruh sofa 3 tipe, 1 meja, dan tambahan 1 sofa lagi. Nah, begitu di area sebelah living room ini ada 1 powder room yang disertai dengan 1 waspahful dan 1 kuasa duduk. Nah, powder room ini artinya kalian tidak bisa bedikan untuk mandi ya. Nah, di sebelah area living room ada 1 jendela besar yang menghadap ke tangan belakang. Bagus kan? Yuk, sekarang kita lihat area kamar tidur tamunya. Sebelum kita masuk ke kamar tidur, kita akan bahas bagian dari TV-nya nih. Area TV ini kalian bisa pasang 1 TV, kemudian 1 predensa di bawah, dan 1 ambalan di atas untuk kalian taruh aksesoris ataupun foto-foto kalian. Nah, tipsnya nih adalah kalian bisa taruh HPL seperti ini supaya rumah terlihat lebih mewah. Ini HPL motifnya marmer yang seperti batu alam ya. Atau kalian bisa pasang kaca ataupun cermin supaya ruangan kalian terlihat lebih luas lagi. Sekarang kita masuk ke kamar tidur tamunya. Yuk! Sekarang kita ada di kamar tidur tamu di lantai 2. Nah, kamar tidur tamu ini cukup luas ya. Kalian bisa taruh 1 ranjang ukuran single dan 1 nakas di sebelah ranjangnya. Tapi kalau misalnya kalian pengen taruh ranjang ukuran medium, ya kalian tinggal hilangin aja nakasnya. Jadi nggak pakai nakas. Nah, di sebelah sini adalah area untuk kalian taruh lemari pakaian. Di sebelah lemari pakaian ada 1 cendela besar menghadap ke taman belakang. Jadi kalau misalnya bangun pagi tuh enak banget ngeliatnya tuh udara yang seger, cahaya, dan hijau-hijau gitu kan. Kalau misalnya kalian ada banyak tanaman di belakang. Nah, di area sini adalah 1 kamar mandi dalam dari kamar tidur tamu ini. Keluar mandinya tuh sudah termasuk 1 wasapo, 1 kose duduk, dan 1 shower. Sekarang kita lihat ke area makan dan area dapurnya yuk! Sebelum menuju area makan dan area dapur, ini kita mau bahas untuk lantainya sendiri. Sudah dipasangkan homogine style ukuran 1x1 loh. Kemudian, area sebelah sini adalah area servis yang di dalamnya tuh ada kamar pembantu, kamar mandinya, dan tangga menuju area karpor. Nah, ini adalah bagian dari area dapur dan area makannya. Area makan ini berkapasitas 4-5 orang. Nah, untuk bagian dapurnya, kalian bisa contek interior seperti ini. Tips nomor 2. Kalian bisa taruh granit sebagai top table dan dindingnya sampai ke atas, ataupun kaca sejenis tempered glass sehingga dapur kalian terkesan menjadi luas. Sekarang kita lihat ke lantai duanya yuk! Sebelum naik lantai tiga, di sebelah sini ada sisi area kaca yang digunakan untuk pencahayaan di area tangga. Ada di lantai tiga dari rumah ini, lantai tiga ini tuh ada tiga kamar disertai dengan dua kamar mandi, satu kamar mandi sharing, dan satu kamar mandi dalam. Nah, kita bahas dulu nih keunggulan dari rumah Kairus ini yang tidak ada di developer lain atau rumah-rumah lain, yaitu rumah ini disertai dengan ruangan etik. Biasanya tuh kalian kalau misalnya nonton film-film barat, film-film bule, ruang-film pasti ada etik. Nah, di Indonesia ini ada etiknya, hanya di Kairus BSD. Nah, ruangan etik ini kalian bisa jadikan sebagai ruang baca, ruang kerja, ataupun ruang bermain anak. Sekarang kita lihat kamar tidur anaknya yang pertama. Di kamar tidur anak yang pertama ini, kalian bisa taruh satu ranjang single dengan nafas di sebelah ranjangnya. Kemudian di area TV ini, ya masih bisa kalian pesan TV, ataupun kalian bisa pasang rak buku, supaya buku-buku anak kalian tuh bisa tata-tata rapi di sebelah sini. Nah, area kamar tidur anak ini juga disertai dengan satu jendela, supaya bisa melihat ke area belakang. Juga kamar ini masih disertai dengan satu lemari pakaian yang cukup besar. Sekarang kita lihat ke kamar yang kedua. Ini adalah kamar kedua dari kamar tidur anaknya. Nah, di show unit ini, ini dibesain sebagai kamar bayi. Kamar ini mempunyai ukuran yang sama seperti kamar yang pertama. Nah, bisa kalian taruh satu ranjang ukuran single, satu nafas, dan satu lemari pakaian. Juga masih ada jendela untuk penjahayaan yang baik. Sekarang kita lihat ke area kamar tidur utamanya, yuk! Sebelum kita ke kamar tidur utamanya, di sebelah saya ini yaitu adalah kamar mandi. Kamar mandi sharing dari kamar tidur anak. Kamar mandi ini disertai dengan satu waspawo, satu kloset tidur, dan satu area shower. Sekarang kita menuju ke area kamar tidur utamanya. Kita sampai di area terakhir dari rumah ini, yaitu kamar tidur utamanya. Nah, kamar tidur utamanya cukup luas, sehingga kalian bisa taruh ranjang ukuran besar, ataupun sedah. Nah, masih juga bisa kalian taruh nafas di kiri kanan. Juga, kalian bisa contact interior seperti ini nih. Ini tips, semua tiganya. Kalian bisa pasang background kayu seperti ini, supaya kamar tidur kalian pesannya tuh homey banget gitu kan. Nah, di sebelah kiri kalian, ini juga adalah area TV dan area meja kerja, ataupun meja rias. Nah, jangan lupa juga kamar ini tuh sudah ada jendela yang cukup besar yang menghadap ke area depan rumah. Area sebelah sini adalah area walking closet, juga area kamar di dalam. Yang sudah disertai satu shower, satu waspawo, dan satu kloset duduk. Rumah klos ini dilengkapi dengan intercom dan smart home. Nah, area klos ini juga dekat dengan area QBIT, Mall Iron, juga Mall Sumarekonser Pong. Nah, tolannya tuh paling dekat dengan IPK. Strategis banget kan? Fasilitas umum di klos ini juga terdapat 3 kolam renang, yaitu TV, Bora Bora, dan Barabuda. Menurut kalian worth it gak rumah klos seharga 3,9M ini? Tulis komen di bawah, subscribe channel-nya, like YouTube-nya, dan jangan lupa follow Instagram kita di worth it gak? Thank you for watching!